Hai potensi-potensi wisata yang ada di kita itu seperti apa gitu karena ternyata guys banyak potensi-potensi alam di kita itu yang keren-keren ketika memasuki makam-makam keramatnya itu aura apa pasti para kunti para pocong itu agak-agak melipir nggak bakal nggak mau masuk Oh yo guys ada menir pikri nih di depan saya nih halo guys apakah ya kan ada satu apa youtuber itu bertanggungan apakah besi Oh saya pernah ngadeng-ngadeng Indonesia apa ah gitu lah ini Indonesia lain Hai ini Pohori terstimanya dadakan ke podcast dadakan ya berarti persiapan pod podak podak podcast dadakan ya itu dan eh nggak apa-apa sambil ngerokok nggak apa-apa haridang tuh panas tuh malum studio pakai pencahayaan alami betul bagus-bagus jadi eh back to nature kembali lagi ke alam langsung dari matahari betul-betul jambah kerdi luhur-luhurna itu jam 12 kerdi luhur-luhurna dari perawatan mana nudi itu mahal gini ah yang keluar kesang oh bener ngerasa hati termasalah hari podcast kerhujan itu bocor studio hari kerpanas kepanasan maklum ya guys ya yuk gimana 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 di menerpik tapi kemarin kemarin keren ya podcast sama si sama Arman ya Lord Arman itu yang nonton wow banyak pernya Oh iya saya juga kalah sama Arman kalah yang nonton dalam sehari 100 lebih tuh Alhamdulillah Alhamdulillah tahu tuh jualan padutnya laris nggak tuh soalnya dia promosi juga di podcast Oh wow curang dia ya main promosi ya Allah waktunya colongan tuh jadi dia pinter memanfaatkan sesuatu itu dia kan S3 marketing di menerpikri ini youtuber juga ya betul nggak bukan bukan saya bukan youtuber apa tuh eh tukang ngomong kan YouTube tukang juga saya YouTube-youtube juga guys tapi masih kalah sama beliau ini guys kontennya apa nih lebih ke traveling sih sebenarnya traveling traveling terus mengulas budaya juga sejarah juga jadi sejarah Tasikpere itu seperti apa atau potensi-potensi wisata yang ada di kita itu seperti apa gitu karena ternyata guys banyak potensi-potensi alam di kita itu yang keren-keren dan belum banyak tereksplor betul nah makanya ada dengan adanya Omnir Fikri mengeksplor betul udah kemana aja nih buat sementara paling jauh sih Bandung sama Ciamis ada Ciamis pengandaran pengandaran ada cuman posisinya emang kenapa enggak terlalu jauh dulu karena pengen posisi konsepnya obat nyamuk Oh di sekitar dulu ya dari dari sekitar dulu bisa nggak memulihlah melestarikan dulu tasiknya dulu gitu melahirkan akan kita lahir di tasik nih Iya nih jadi yang dekat-dekat betul yang dekat-dekat aja dulu pertama itu yang kedua membantu masyarakat sekitar supaya tereklos itunya apa eh tempat-tempat tempat wisatanya karena ketika tempat wisata itu rame masyarakat sekitar otomatis iya kebantu juga bantu juga gitu kan ada yang jadi ada yang apa eh nggak baru gitu kan ada yang gimana-gimana gitu kan banyak mata pencahayaan Mbak pencahayaan karena ini pencahayaan mata pencaharian mereka bisa bisa-bisa ya mudah-mudahan sedikitnya membantu itu kan dan sekarang juga kan di tasik ini muncul banyak sekali ya order objek-objek wisata baru terutama objek wisata alamnya nih banyak banget yang baru Kabupaten itu sangat lengkap sih kalau di tasik ya tasik itu kita itu sangat lengkap Hai tasik apa eh gunungnya ada gunung pantainya ada ada Iya apalagi coba curug ya curug air terjun udah mulai sekarang udah mulai bermunculan nah ya bukan yang terkena paling cuma curug tujuh aja ya betul yang di panjalu itu kata jamis tapi sekarang udah banyak nih curug-curug lain yang mulai dikenal betul betul di daerah si Arman juga ada curug tonjong curug tonjong nah itu saya baru dengar tuh daerah mana coba tanya si Arman nanti saya ajak lah ke sana daerah daerah Taman Sari tapi saya juga belum terlalu belum terlalu tahan paham tata-tetaknya sebelah mana nah justru saya baru dengar tuh paling yang udah itu yang baru itu curug badak udah ya Cisayong yang pengen itu yang batu apa batu ngampar itu oke batu mahpar itu batu mahpar belum batu black eh curug batu black batu mahpar itu asik tuh batu mahpar ada di karena kan itu lengkap ya mana wisata juga ada pembuatan juga ada kolam rendangnya juga kebawah ada air terjun dan minijunya ada Oh ada juga ada juga minijunya batu mahpar kebetulan kan saya tim medianya Pak hahaha belum pernah dari dulu rencana mau ke sana mau ke sana eh keburu pandemi Oh ya padahal udah rencana tuh nge-plog ke sana mantap 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 cuma pas kebetulan itu ada pandemi 2-2 2019 akhir itu jadi sampai sekarang belum tuh belum tahu oke main lah kesana lah Citis pernah Citis belum nah Citis itu ada curug juga ada tempat eh ada ada curug namanya curugnya curug yang sempak wajah daerah mana tuh Sukaratu kecematannya dari kecematannya masuk kepada kembang itu saat itu itu sekitar 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 gunung galunggung masih di kaki gunung galunggung keren 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 Ula dihapus Ula dihapus Ula dihapus spontan jadi tadi itu Adan terus beri nah pas mau dilanjut tadi namanya nyambung yang video sebelum menurut saya kalah lupa itu eh biar ganteng dulu yuk lanjut 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 saya Citiis ya gunung galunggung ya gunung galunggung ya gunung galunggung itu dari ujung sampai ujung-ujung ujung Singaparta ya sampai Cigalontang kalau nggak salah nih sampai sampai ke sana tuh itu kaya akan tempat sepat wisatanya di Cigalontang ada beberapa curug juga terus di di tengah ada pada Citiisnya air pemandian air panas Citiis ada curug yang sempak wajah terus ada bromonya Tasikmalaya nah itu kemarin saya tempat terket joh tuh hahaha kirain bener lagi di bromonya itu di Tasikgalunggung namanya pasir datar pasir datar desa Sinagar kecamatan Sukaraci mananya tuh jauh dari kolam enggak si panas lewati jangan lewat kolam lewat jalur Sinagar lewat jalur desa Sinagar ke para kantor desa Sinagar oh beda jalur lagi beda jalur gitu tuh memang hamparan pasir gitu betul hamparan pasir dan disana juga ada curug-curugahuripan namanya gitu jadi Tasikmalaya itu kayak sebenarnya kaya akan wisata tempat wisata tuh kaya banget dari mulai wisata budaya wisata agama eh wisata ha ha break lagi a few moments later Oh gitu ya jadi balik misalkan ini ya wisata di Tasikmal itu sangat kaya punya tempat-tempat wisatanya ada istirahasi wisata agama agama istam itu kan ada di pebijahan ya ya tempatnya itu apa gua asapa warti terus wisata budayanya ada beberapa makom keramat yang terkait Sukapura galunggung itu ada terus wisata alam tadi sebutkan kan curugnya ada gunungnya gunungnya ada lautnya ada gunung galunggung itu sebetulnya habis lebih dari 2200 mdpl Oh ya ke atasnya lagi ke atasnya lagi kalau kawah-kawahnya kan sekitar 900-an kalau nggak salah sekitar 900-1000 nah ini seribunya eh yang 2000-nya 2200 mdpl kurang lebih bahkan bisa lebih-lebih-lebih bisa bisa di angka 2500 sebenarnya karena ada kawah furba kawah ratu dan lain-lain Hai para pendaki pastilah pasti tahulah namanya dinding hari itu indinya ya yang tebing itu ya yang kelihatan dari kawah betul itu suka tertutup kabut jadi jarang orang tahu iya itu eh perjalanan dari desa-desa-desa terakhir itu bisa 12 jam ke atas ya saya pendaki pemula ya dari 12 jam tapi nggak tahu pendaki yang udah senior mah saya belum pernah tuh paling kalau di kawah mah sering ya kalau saya kalau bahwa kan emang dibuka wisata kan jadi gitu guys tempat-tempat wisata itu ajib jadi kalian harus datang menir juga ini suka wisata goib nih sudah apa aja nih yang bau-bau makhluk astral oke eh Hai bukan kau penelusuran sih udah di stop ya secara penelusuran udah di stop karena kan itu itu collab juga kolaborasi juga dengan dengan temen gitu kan dengan kolega kalau misalnya yang sekarang sih lebih ke podcastnya cerita misterinya experience nya ya paranormal ya pengalamannya pengalaman mereka kayak tadi kan apa eh yang di satiga TV juga kan ada upload cerita gaib order ya Nah itu itu seri ini juga ya kayak gitu tuh di up sama meniri pikri gitu cerita-cerita misteri gitu ya kalau pengalaman sih banyak Nah kalau yang sebelum-sebelumnya nih konten misterinya kemana aja nih eh daerah-daerah sempat di daerah kebanyakan kemana dari Singaparta ada saya tempatnya agak-agak lupa lagi ya karena agak asing gitu kan dari Singaparta itu jauh lagi eh bisa-bisanya bisa-bisa-bisa 15 menitan lagi dari Singaparta naik lagi ke atas kalau kata Lord Arman pedal 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 Aduh Lord Arman Nah itu kan konten misteri kan beresiko tuh itu gimana ada persiapan khusus kah atau modal nekat aja atau gimana kalau modal nekat nggak boleh juga secara modal nekat gitu karena ada ada ritusnya juga ada ritualnya juga ya ya ritualnya tetep eh jangan kesiapa-siapa tetep minta doanya ke Allah karena kan riwa itu kalau bak kalau dari bahasa agama Islamnya kan dari agama kitanya ya Islam itu doa kan ya jadi tetep minta perlindungan doa pada Allah itu dan memang harus ada backup katakan kita anggap orang awal aja Iya betul kan kayak pasti-pasti di setiap konten-konten misteri pasti ada backup-nya ya soalnya beresiko banget resiko emang beralannya juga udah ya dan guys inget ya jangan sekalipun penelusuran ke makam keramat jangan ke makam keramat kenapa tuh karena kebanyakan di makam keramat auranya positif ketika kita mengganggu aura positif nih menurut saya yang bodoh ya kalau kebanyakan aura dengan apa aura-aura positif ketika kita ganggu itu bakal lebih bahaya oh justru lebih bahaya lebih bahaya aura positif ya ya kan bisa bapak-bapak no alim anu beraura positif semacam semacam anu cekil lah lebih simpul anak orang anu cicing anu pendiem yang pendiem yang enggak banyak neko-neko gitu kan kita ganggu bakal lebih-lebih bahaya responnya itu air tenang menghanyutkan nah itu bahasanya itu betul kalau lebih baik ke tempat-tempat ke tempat-tempat biasanya tempat-tempat angker kayak gedung angker yang yang banyaknya paling biak paling yang bergaun putih ya paling neng kunti neng kunti paling luput gitu kan luput bodas kalau misalnya mau ke makam keramat lebih baik kalau kata bahasa Sundanya lebih baik gua sejarah karena jangan memancing itu sosoknya ya memang undang-undang itu karena memang tadi ada radius ketika bisa jadi di di makam keramat itu ada mitos ini ya ceritanya ketika memasuki makam-makam keramatnya itu aura apa pasti para kunti para pocong itu agak-agak melipir nggak bakal nggak mau masuk Oh mereka juga justru takut gitu Iya nggak mau masuk karena ada aura positifnya sendiri ada energi energi positifnya sendiri gitu kayak itu mitosnya guys cerita-ceritanya gitu dari yang yang saya tahu gitu beda lagi dengan tempat angker kayak gedung angker yang 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 isya yang tidak ada tidak ada apa tidak ada makam-makam makam-makam keramatnya ya itu beda lagi ada kepading kunti pocong generwa buta nondih itu itu ya itulah sih kalau menurut saya mah hai 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 yo apa lagi nah gitu guys menir pikri ini dikri juga ini aktif di kepengurusan ini ya youtuber tasik enggak apa disebut aktif-aktif disebut bisa disebut aktif bisa dibuat tidak sih soalnya kan saya di kepengurusan hari periode ini eh nggak apa ya jadi jadi posisi saya sudah sudah agak melipir gitu untuk kepengurusan sekarang udah jarang aktif ya beda lagi di periode tahun kemarin karena kan youtuber tasik itu kan satu tahun satu tahun kalau nggak salah Hai kemarin saya masih 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 aktif di kepengurusan di pengurusannya bangkobi yang kedua ini periode bangkobi yang kedua ini saya nggak ikut gitu gitu aja ya Nah sebelum-sebelumnya nih kan saya juga baru tahu nih ternyata youtuber tasik ini ada wadahnya gitu dan saya baru gabung kemarin Oke sebelumnya itu apa aja nih acara youtuber tasik ini nih nah kemarin kan saya sempet podcast juga sama Arman sempet disinggung ya itu ngomongin YouTube rewind tuh selain root YouTube rewind nih youtuber tasik apa aja eh seri biasanya kan di ada pertemuan seharusnya setiap bulan sekali karena pandemi kemarin jadi kita nggak bisa terlalu aktif untuk sebulan sekali biasanya itu di pertemuan itu di isa kopdar ya kopdar ya itu sering-sering tentang YouTube berbagi cerita tentang teman-teman tuh kesalah teman-teman gitu gitu kan teman-teman di YouTube sendiri gitu kan youtuber sendiri sama ya kita memperoratari silaturahmi lah the power of silaturahmi nah dulu kan banyak nih masih inget nggak siapa aja nih yang nama-nama besar yang lahir dari youtuber tasik nih eh ada syupia mega itu lebih ke tutorial kalau nggak salah siapia mega TV TV terus ada lagi Budita juga termasuk youtuber dari dari kita itu bahkan salah satu pendiri kan mau Budita si Lord Arman bilang kemarin kan ketua-dua ketua youtuber 2018 terus ada lagi Kang Indrajoy 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 Sepan itu bukan aku nggak tahu sih ada-ada Indrajoy apalah itu ada lagi channelnya teh itu itu termasuk youtuber gede dan konsisten Oh masih aktif masih aktif semua siopi masih aktif siopi lebih ke tutorial Hai kalau Indrajoy lebih ke komedi kalau nggak salah untuk youtuber tasik mantap ya ada ini ya kalau yang diluarnya itu ada gelang berbi ada betul ada Bobby Bobby Stone standrider standrider ada lagi siapa lagi Sakahayang nah itu katanya dari tasik juga sama si IQ7 itu ada mara FM juga kan mara FM mara FM nah itu dekat nih disini yo apalagi di subscribe aja ya ini menir pikri nih disini kan tadi kan ada ada apa eh ada temen yang yang pernah ngerasain hal gaib ketika ada orderan gaib ya Nah sekarang sadegah sendiri gimana nih Hai biar nggak bosan teman-teman gitu kan biar bintang tamu yang nanya ke host kalau pengalaman misteri eh coba bukan pas ngejek nih ada juga yang pas naik gunung eh gunung mana gunung sawal Oke nah itu sekitar tahun berapa ya 2006 lah Iya 2006 waktu itu ada acaranya FKP AT anniversary-nya forum komunikasi pecinta alantasik ya Nah itu di puncak gunung sawal Nah kita dari saya saya kan hirpal kita udah niat nih kita mau mendaki malam jadi abis isa kita baru berangkat itu perjalanan kan dari bawah sampai ke puncak kira-kira jam delapanan lah itu kita nggak nyampe-nyampe puncak tuh di tengah aja muter diputerkan gitu oke ada satu sosok pohon besar nah itu kita tiga kali ngelewatin pohon itu ada yang lagi ben nggak nggak tahu udah emang itu kan pecinta alam sekolah ya terlewat as jadi kita banyakkan gitu karena kan yang saya lihat di gimana tuh gimana tuh bisa gitu Allah walang walau-walau aduh walau-walau sampai akhirnya kita nggak ke puncak nggak ikutan acara Oh ya kita camping dekat pohon besar itu saking capeknya gitu ya biasanya ini kata orang dan saya juga kan sering lihat-lihat podcast-podcast misteri terutama pendaki gunung ya itu ada yang biasanya sih menurut saya ya orang bodoh gitu kan hahaha hahaha gimana tuh eh pertama bisa aja kalau misalnya ada yang ada ada di kelompok itu ada wanitanya atau perempuannya itu sedang head pertama itu atau ada yang melakukan kesalahan kesalahan ya biasanya ada yang misalnya kayak kayak buang sampah juga kan bisa atau buang sampah atau buah atau buang air kecil itu kan kalau misalnya kita nggak provisikan mereka juga eh apa marah karena kita kan tamu nah kita itu dulu banyakan cewek cowok tapi itu kan anak sekolah saya juga dulu masih kelas dua tapi sama adik kelas sama senior juga ya Nah itu kita terus aja nggak nyampe atas nafas pagi-paginya tahu-taunya puncak udah deket berarti berarti dilanjutin akhirnya pagi-pagi lanjut pagi-pagi kalau malam nggak kedengeran suara tuh nafas pagi-pagi yang lagi pada main gitar yang ngobrol kedengeran aneh asik-asik emang sawah itu sakra juga ya sebenarnya nah ini satu lagi senior saya ketua pecinta alam saya waktu itu melihat buntut hitam panjang kayak harimau tapi besar tapi cuma ngelewat gitu aja oke si macan kumbang hitam itu kan memang memang kalau ngasih sawah memang banyak Oh banyak masih banyak sampai sekarang Hai itu pengalaman misteri saya yang masih ingat sampai sekarang yang yang saya belum jujur ya saya belum pernah ke gunung sawah karena ngelihatnya masih masih sakra gitu tapi asik sih sebenarnya udah enggak emang apalagi dulu tahun 2006 masih ya masih masih jaman-jaman itu itunya Oh para pendaki buku belum-belum pira sampai dari apa kayak sekarang ya Mbak mungkin kalau sekarang saya bisa sambil ngeplau dulu kalau dulu kan kamera poliponik aja udah canggih iya kalau dulu PGA 3GV saya tidak ikut 3GV mohon maaf Pak ya jadi itu enggak ada kenang-kenangannya itu eh biasanya kan di Facebook suka ada tuh Hai naun-kenangannya kerang-kenangannya Allahuakbar banyak sih wisata-wisata di tasik ya periangan timur sekarang udah mulai tasik apalagi tasik gitu kan tasik dengannya lang kayanya wisata alamnya wisata buatannya pun ada gitu kan kaya sangat kaya tinggal kitanya sebagai apa sebagai eh manusia ya harus menjaga itu jangan cuma menikmati tapi melestarikan mulai setelikan alam mulai setelikan budayanya kata ya ada yang ada yang ada pepatah bilang ya siapa yang melupakan budayanya itu pasti akan menunggu kehancuran tinggal menunggu kehancuran di luar kuat hari ini enci ya mungkin gitu aja ya siap-siap-siap-siap terima kasih sudah nyempetin nih main-main ke studio podcast dadakan ya guys walaupun dadakan dan ngobrolnya pun ngelur ngido ya justru kalau direncanain itu suka nggak jadi sebenarnya guys eh kita itu merencanakan di KP saya ya rencananya di tempat pikri cuman karena ya Alhamdulillah saya lagi-lagi nggak ada schedule dadakan juga ada persiapan siap-siap ya sukses buat kontennya amin amin haturnuhun haturnuhun sehat-sehat selalu siap siap sami-sami jangan lupa subscribe nih Menir saya pikri sama Sadega TV juga ya oke terima kasih selamat menikmati itu sampai jumpa oke selamat menikmati